Jajaran Sat Narkoba Polres Purwakarta berhasil meringkus dua pelaku pengedar narkoba lintas daerah, keduanya diamankan di wilayah Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta saat hendak mengantarkan barang haram ketujuan, Wakapolres Purwakarta, Kompol Ahmad Mega Rahmawan, mengatakan kedua pelaku yang diamankan adalah Taufik Hidayat alias Ot, 43, dan Wawan Hermanto alias Oyo, 43, keduanya pelaku tercatat merupakan warga Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat terdapat peredaran narkoba dengan modus dimasukkan ke dalam sandal, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan menangkap dua orang pelaku ini, ujar Mega kepada wartawan, Senin, 25 September 2023. Mega menyebutkan bahwa modus yang dilakukan pelaku adalah mengambil barang tersebut dari wilayah Tangerang yang sudah dikemas di dalam sandal kulit. Menurut Mega, pelaku merupakan suruhan seseorang berinisial S yang ada di dalam salah satu lapas di Jawa Barat. Pelaku mengambil sepasang sandal di Tangerang untuk kemudian dijual kepada pemesan yang sudah ditentukan oleh S, dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu yang beratnya mencapai 200 gram, timbangan serta. Sendal yang sudah dibuka bagian bawahnya, sayangnya, polisi tidak berhasil mengamankan satu paket sabu yang lain. Karena sudah habis dijual oleh para tersangka, satu paket sudah terjual. Kami hanya berhasil mengamankan satu sandal berisikan 200 gram sabu. Tutur Mega, atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 111 ayat 2, 112 ayat 1, 114 ayat 2 dan 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman 4 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 20 tahun sampai seumur hidup dan pidana mati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!